Seorang ayah di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Blitung, tega mencabuli anak kandungnya yang masih balita. Bahkan, aksi bejat yang dilakukan pelaku sebanyak dua kali dalam satu malam. SP seorang ayah di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Blitung, terpaksa harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Bagaimana tidak, seorang ayah yang seharusnya jadi panutan dan menjaga anak-anaknya. Namun ia tega melakukan aksi bejat dengan mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih balita. SP merupakan residivis kasus pencabulan terhadap anak tirinya berusia 7 tahun, seperti tidak jerat dengan hukuman 11 tahun yang ia jalani. Kini tersangka kembali harus mendekam di sel tahanan Mapolres Bangka, lantaran mengulangi aksi pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 4 tahun. Di hadapan polisi, pelaku mengaku berbuat cabul lantaran dipengaruhi minuman alkohol. Bahkan aksi bejat yang ia lakukan terhadap anak kandungnya yang masih balita ini, ia lakukan di depan anak-anaknya yang lain yang baru berusia 8 tahun. Pak, saat bapaknya mulai anak kandung bapak itu, itu bapak ancak anak bapak? Iya. Hah? Iya. Terus? Udah berapa kali, Pak? Udah berapa kali? Dua kali. Dua kali? Iya, Pak. Itu dalam waktu yang lama atau berdekatan? Satu malam. Dalam satu malam? Iya, Pak. Sebelumnya? Enggak pernah. Enggak pernah? Enggak. Berapa umur anak bapak? Empat tahun dulu. Empat tahun lebih? Iya, Pak. Kenapa bapak berniat untuk jemputan anak bapak itu, Pak? Dipengaruhi alkohol, Pak. Apa? Dipengaruhi alkohol, Pak. Dipengaruhi alkohol. Iya, Pak. Nah. Dulu bapak sempat terjadi kasus yang sama, kayak gini juga? Iya, Pak. Kenapa terulang kembali, Pak? Mungkin pengaruhi alkohol tadi, Pak. Pengaruhi alkohol? Iya, Pak. Dulu sebelumnya anak bapak juga? Iya, jadi kemarin anggota kami mengamankan, Pelaku pencabulan pada anak kandung sendiri pada saat malam hari tanggal 31 Desember. Pelaku mencabuli anak kandung sendiri setelah pulang, setelah dalam pengaruh alkohol atau penemuan keras, jenis arak, kemudian pulang ke rumah dan langsung melaksanakan perbuatan gaji tersebut. Kini tersangka masih mendekam di sel tahanan Mapolres Bangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Molana, AI News, melaporkan.